Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar. Jadi di video hari ini aku mau share lagi tentang tiktok. Jadi buat kalian tuh yang tanya kemarin ya apa bedanya si akun bisnis dan akun pribadi. Sekarang aku bakalan sekalian bahas dan kalau misalkan cara beralihnya tuh kayak gimana sih dari akun pribadi ke akun bisnis atau sebaliknya misalnya dari akun bisnis ke akun pribadi. Aku mau bahas dulu, nah akun kedua aku yang cuci gudang ini adalah akun pribadi. Akun pribadi ini beda di fitur aja dengan akun bisnis. Nah akun pribadi itu fiturnya ya biasa aja gitu, kayak akun biasa, kayak akun kita sendiri gitu ya. Tapi kalau akun bisnis tampilannya itu berbeda, insightnya juga beda. Jadi kayak misalkan nih tiktok studio lebih ke fitur-fiturnya itu disini banyak fitur yang bisa dimanfaatin buat berbisnis gitu lah ya intinya ya. Nanti kita akan lihat gimana caranya kalau misalkan mau diubah dari akun pribadi ke akun bisnis atau sebaliknya. Nah buat kalian yang pengen pakai akun bisnis atau yang pengen pakai akun pribadi, sebenarnya dua-duanya kalian bisa pakai, mau pakai akun pribadi atau mau pakai akun bisnis. Cuman ada kekurangan dan kelebihannya juga. Dan menurut aku nih, aku sebagai pengguna si tiktok affiliate ini ya, lebih menguntungkan pakai akun pribadi atau akun bisnis. Aku pribadi jujur awal-awal tuh si akun cuci gudang ini akun bisnis. Tapi sekarang aku udah beralih ke akun pribadi. Kenapa kok diganti jadi akun pribadi? Karena beberapa di akun bisnis itu ada musik yang gak bisa dipakai disini. Jadi misalnya nih musik bulan ini lagi booming atau yang lagi FYP musik A misalkan. Nah kadang kalau di akun bisnis itu kita gak bisa pakai. Tapi kalau buat kalian yang memang butuh fitur-fitur untuk berbisnis, kayak misalkan buat berinteraksi dengan customer-customer, atau misalkan mau berinteraksi dengan klien-klien dan lain-lain, itu lebih menguntungkan si pakai akun bisnis. Tapi karena berhubung aku cuma affiliate doang, alias kayak mempromosikan produk pakai keranjang kuning, dan disini juga gak terlalu membutuhkan fitur bisnis. Jadi aku pakai akun pribadi seperti ini. Dan akun pribadi seperti ini tuh udah menguntungkan banget sih kalau menurut aku ya. Gak akun bisnis pun ini udah bisa kayak dari segi viewers udah oke banget. Kemudian juga dari segi apa ya, pembelian dan penjualan juga oke sih. Gak ada masalah sebenarnya ya. Tapi kalau misalkan buat kalian, pokoknya intinya buat kalian yang mau pindah ke akun bisnis bisa, mau pakai akun pribadi bisa. Cuma kalau akun bisnis, musiknya itu lebih terbatas. Karena terkadang itu kita kena copyright atau dibisukan si musiknya itu. Mungkin kayak musik-musik tertentu tuh gak boleh dipakai oleh yang akun bisnis gitu. Kecuali nih akun pribadi tuh banyak banget musik yang FYP-FYP kita bisa pakai. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi buat yang tanya, Kak sebenarnya menguntungkan pakai akun bisnis atau pakai akun pribadi? Itu sama saja tergantung kebutuhan kalian pengennya ngapain nih di akun TikTok kalian tuh pengen ngapain? Kalau untuk affiliate aja akun pribadi juga udah cukup. Karena dalam segi viewers kemudian juga untuk fitur-fitur ini udah lumayan complete. Kalau misalkan kita sebagai akun affiliate ya. Gimana sih cara pindahinnya misalnya dari akun bisnis ke akun pribadi? Atau dari akun pribadi ke akun bisnis yuk langsung aja kita cek. Di sini ada garis tiga nih di atas di klik aja. Pengaturan dan privacy. Nah kalian klik yang paling bawah. Setelah itu nanti bakalan muncul akun-akun kayak gini. Kamu masuk aja ke akun kamu. Nah di akun itu ada keterangan alihkan ke akun bisnis. Karena kebetulan aku ini adalah akun pribadi. Jadi keterangannya di sini adalah alihkan ke akun bisnis. Tapi kalau kita ada di akun bisnis, keterangannya pasti beda. Alihkan ke akun pribadi seperti itu. Kalau kamu mau pindah nih dari akun bisnis ya ke akun pribadi, tinggal di klik aja. Terus nanti tuh bakalan muncul. Hai Yuchi Guda, selamat datang di akun bisnis. Dengan akun bisnis, Anda akan mendapatkan fitur bisnis lainnya di Basina Suite. Jadi maksud aku tuh fiturnya itu beda dengan akun pribadi ya guys. Jadi jangan sampai bingung lagi yang ngebedainnya apa gitu. Misalnya kayak, nah emang viewersnya ngebedain gak sih? Enggak. Kalau masalah viewers, masalah interaksi sih menurut aku itu gak terlalu yang ngebedain. Cuman yang ngebedain itu fitur. Fiturnya udah jelas beda banget antara si akun bisnis ini dan si akun pribadi. Kita akan cobain, pindahin si akun pribadi ini ke akun bisnis ya. Diklik aja berikutnya. Nih disini. Pelajari tentang penonton Anda, lacak kinerja video Anda dan dapatkan wawasan engagement dari analitik gitu ya. Terus klik aja sampai berikutnya. Jangan tahu lebih banyak orang. Tumukan merek dan bisnis Anda melalui promosi. Kalian klik berikutnya, berikutnya sampai nanti disini itu nanti akan berubah otomatis dari akun pribadi menjadi akun bisnis gitu ya. Kalau buat kalian yang pengen make sure lagi, akun bisnis itu apa sih? Kalian bisa search aja nih misalnya. Nih kayak gini misalnya apa bedanya akun bisnis dan akun pribadi. Dan kalian tuh bisa pakai akun ini tuh lebih menguntungkan yang mana. Apakah akun pribadi atau akun bisnis. Karena sebenarnya akun pribadi sama akun bisnis itu cuma beda di fitur aja secara umum ya. Jadi kayak kalau akun pribadi itu kamu tuh kalau misalkan nerima pesan nih dari pengguna atau kayak dari orang lain. Itu mereka kayak ngirim pesan khusus gitu ke kita. Sedangkan kalau akun bisnis itu kita dapat berkomunikasi langsung dengan calon klien. Atau misalkan customer kali ya menggunakan langsung telepon atau email atau alamat dalam menu kontak. Jadi kayak fiturnya itu lebih komplit aja gitu untuk berhubungan atau berinteraksi sama si calon-calon klien atau customer-customer gitu. Nah karena perbedaan menu kontak tampilan dari akun pribadi dan bisnis pun ikut berbeda. Ya jadi secara apa ya secara sederhananya itu yang lebih menonjol itu di fitur aja. Oke seperti itu ya itu perbedaannya. Jadi buat kalian yang ngomong ah kok jadi sepi setelah pindah ke akun bisnis kok jadi sepi. Atau setelah pindah ke akun pribadi kok jadi sepi. Gak sama sekali sih sebenarnya. Bukan itu mungkin kendalanya bukan masalah kita beralih akun ya guys. Bisa aja memang lagi algoritmanya lagi kurang bagus atau lagi jelek gitu. Tapi kalau masalah viewer sih sama aja itu hanya di itu aja apa namanya di fitur aja sih sebenarnya perbedaannya. Oke guys jadi itu dia ya tentang akun pribadi dan akun bisnis. Silahkan kalian pilih pilih aja mau pakai akun pribadi atau akun bisnis. Tergantung kebutuhan kalian semua. Jangan lupa ya like, comment, subscribe. Dan jangan lupa juga di follow untuk akun kedua aku yang cuci gudang ini. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel youtube aku. Dan see you on my next video.